Ini ya, Mbak Rohmanirohim, Alhamdulillah kita bisa bertemu pada pagi yang berbahagia ini. Dan teman-teman ini, kelihatannya sudah mulai mengerjakan berapa tugas-tugasnya ya. Tapi kayaknya minggu lalu kan kita nggak masuk kan ya. Terus saya ganti kuliahnya dengan tugas. Ini teman-teman pernah ngumpulkan di mana ya ini ya? Kok yang terpanggal tanggal 23 Mei itu nggak ada? Boleh, boleh. Ini di sini ada reserve-nya. Nanti duduk di sini nggak apa-apa. Nanti nggak ada pesannya cuma nggak apa-apa. Nanti nggak ada pesannya cuma nggak apa-apa. Nanti nggak ada pesannya cuma yang ada di sini. Nanti... Dengan di sini. Dengan di sini... Harus masih sakit nih Masuk-masuk Ilham mana ilham Nggak enak bedan Tumain dia Acah ya Habis apa Oh harus berubah ya Ngapain dia Oh kecapean Udah terasa umur 60 tahun ya Itu loh siapa namanya Bayu aja kemarin habis ke ngebel ya Tapi sekarang nggak capek ya Ya baik Tulang durilah ini kita Pengen bisa mengecek Yang mestinya kita cek Dan juga Saya belum lihat uploadan Antum minggu lalu ya Atau mungkin belum ada Atau gimana Ya bisa lah ini Diceritakan lah Kita juga akan baca juga Yaitu Buku tradisi intelektual Ya kan Jadi kita Apa namanya Perlu untuk kita Apa namanya Bicarakan tentang isu-isu Peradaban Islam kan Kemarin udah kita bicarakan ya Nah sekarang kita lanjut ke Peradaban dunia sebelum Islam Itu kita kemarin bicarakan Peradaban dunia sebelum Islam Apa contohnya Kita ulang dikit lagi Peradaban Yunani Apa yang Antum ingat tentang peradaban Yunani Yahya Apa yang diingat tentang peradaban Yunani Ini jumlahnya apa seorangnya nih Lima nih Yunani, India, Persia, Romawi, Arab, Pra-Islam Nah coba satu-satu cerita Tentang itu ya Musa boleh cerita Siapa dunia yang mau cerita Yunani, India, Persia, Romawi Sama Arab sebelum Islam Atau Antum tahu cerita peradaban lain Selain itu Masa nggak tahu cerita peradaban lain Atau Antum pernah nonton film apa Yang bicarakan peradaban itu Boleh aja God of Egypt tepatnya ya Nah gimana ceritanya tuh Yang Antum perhatikan apa dalam film itu Oke Terus Oke nanti yang nonton Tanya yang lain nggak tahu Yang Antum perhatikan nggak Setting ceritanya itu ada di mana Mesir Nggak usulnya Padang Pasir kah Di Padang Pasir Misalnya gitu kan Padang Pasir Bangunannya gimana Oke Terus ketika itu Rajanya sedang punya proyek apa tuh Dan fungsi bangunan megahnya buat apa Nah itu Nah itu tuh Itu penting Karena kita melihat peradaban itu Bukan hanya umron ya Bangunan Tapi juga pikiran-pikiran dan Budayanya Jadi Kalau Antum melihat suatu film Kayak God of Egypt itu Yang megah-megah itu apanya Satu yang jelas apa Istana Yang kedua Tempat persembahan Nah Jadi ada dua hal Di hampir setiap peradaban Yang bangunannya megah-megah Yang pertama adalah apa Istana Raja Yang kedua Yokuil Atau tempat persembahan Selalu terjadi kayak gitu Ya Menurut Antum kenapa kira-kira Enggak Jadi itu menunjukkan bahwa Peradaban itu dibangun oleh dua hal itu Keyakinan Ya kan Lambangnya adalah kuil Ya enggak Habis itu apa Kekuasaan Ya kan Lambangnya apa Ya Raja yang berkuasa itu Dan itu masih disebut Dinasti Kenapa disebut dinasti Karena apa Keturunan-keturunan Ya gitu tuh Raja Mesir itu Ada bani-nya Ada bani siapa Begitu tuh Dia masih keturunan Raja yang lain Itu selalu terjadi kayak gitu Dan Raja zaman dahulu itu Semua kerajaan-kerajaan zaman dahulu itu Raja itu selalu digambarkan sebagai titisan dewa Itu ciri khasnya kerajaan-kerajaan masa lampau Supaya apa? Supaya memperkuat Legitimasi Apa sih legitimasi itu? Ya pengaruh Ya kan Pengaruh dan juga Katakanlah apa ya Dukungan-dukungan Dukungan-dukungan bahwa Raja ini Memang harus dihormati Kenapa? Karena konon-keturunan dewa Wah kayak gitu Selalu ada Di Mesir juga demikian Pemerintah ya Atau Rajanya itu Dia berafiliasi dengan dewa enggak? Berafiliasi itu maksudnya Punya persekutuan gitu enggak dengan dewa Oh iya Ya kan Di God of Egypt itu Rajanya diperintah dewa untuk bikin apa? Menara yang tinggi Nanti enggak enggak Nanti jangan cuma lihat cerita yang berperang Gobrak-gobrak-gobrak gitu Kalau ente nonton film Itu tonton secara keseluruhan Ini gedungnya begini Terus settingnya begini Ini propertinya ini Jangan hanya lihat lakonnya Oh cantik Oh lakonnya cakep Gitu ya Itu Antum enggak belajar namanya Ketika Antum mempelajari suatu film Antum melihat settingnya dimana Terus juga bangunannya itu apa Nanti Antum akan melihat unsur kepercayaannya Itu kayak gitu Itu kalau Antum nonton Di film-film Yunani Ada enggak sih Antum nonton film Tentang Yunani-Yunani gitu? Percy Jackson Itu betul Dimana itu kumpulan anak-anak Keturunan dewa Di situ settingnya sama enggak Dengan yang tadi saya bicarakan Tentang God of Egypt Hampir sama Ada keturunan dewa Dan ada penguasa Bedanya kalau Yang demigod tadi Karena anak dewanya Sudah kebanyakan Dia rebutan kekuasaan Jadi seolah-olah Jadi itu namanya film itu Dia menceritakan kepada kita Tentang budaya Dan keyakinan Peradaban masa lalu Dan dewa-dewa itu Disimbolkan sebagai kekuatan Atau juga mungkin Bangunan Sehingga ketika mencari Apa namanya Kan ada Judulnya yang Pencuri petir Itu kan dia melewati Bangunan-bangunan Lewati apa Kemana Itu sama dengan Itu peradaban Yunani Ya kan Kalau Percy Jackson itu Peradaban apa Yunani Karena dia cerita Oh ini kalau Di laut dia gak apa-apa Kenapa Karena keturunan Poseidon Nah kan itu Oh ini dia bisa terbang Terus dia Ini dan ini Keturunan Zeus Ini ceritanya kayak gitu Jadi dewa-dewa itu Di zaman dulu itu Kayak apa ya Kayak orang berkuasa Tapi sembarang Kewin dimana-mana Anaknya dimana-mana Sembarangan sekali Nah itu tuh Kacau itu Itu sebenarnya Mengibarakan kekuasaan Cerita-cerita itu Mengibarakan kekuasaan Kalau orang Kalau orang aja Itu lihat Lihat cewek cantik Biasanya bawa ke sana Gitu aja Jadi gitu itu Namanya kekuasaan Kayaknya ada 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 gium Ada gium itu apa ya Semacam slogan Godaan-godaan Untuk manusia itu ada Herta, tahta, dan wanita Nah itu Tapi teman Sesuatu yang menggoda itu Nah saya mau ceritakan Antum kelanjutan ya Nanti kita ceritakan lagi Ini Aldi udah cerita Terus Musa udah cerita Coba Bayu atau Apa namanya Dana Atau Yahya Cerita sesuatu Tentang peradaban yang lama Yang Antum ingat Di film atau apa Atau game Game juga ada loh Kenapa Game Antum Namanya Mobile Legend Apa maksudnya Ya Mobile itu HP Legend itu Bicara soal Legenda-legendanya Nama-nama Tokoh-tokoh disitu Itu nama yang Legendaris Untuk kalau gak percaya Berusikannya Iya Nama-nama pahlawan Biasanya gitu Wah ini kan gak Gak sempat Untuk Memperhatikan itu Saya mau ceritakan Biar ngerti Iya Coba Siapa salah satu Nama tokohnya itu Tapi yang masuk akal Yang enggak Saya gak tau Ya Tor jelas ada kan Itu nama dewa Itu dewa-dewa Skandinavia Atau Apa istilahnya itu Zaman dulu adalah Celtic Celtic itu Eropa bagian utara Itu sangat Nah itu tuh Tor dan kawan-kawan itu Dewa-dewanya disitu Dan disana itu Bicaranya musim salju Karena disana Pengen musim salju Tapi kalau Yunani Gak terlalu banyak salju Dia kan Dia kan ada setiap waktu Dia termasuk daerah Yang deket katulistiwa Enak itu kan Nah itu tuh Mesir juga sama Ya Mesir juga sama Bedanya Mesir itu Musimnya ya Itu tadi ya Musim panas Dan panas banget Ya emang ada hujan Sama kayak di Sudan Afrika tuh Musimnya cuma dua Panas Satu panas banget Jadi gitu tuh Itu Itu Ada lagi yang mau cerita lagi? Belum-belum ada Nilainya kalau belum cerita nih Dana cerita apa gitu? Ya ya cerita peradaban Kuno yang antum Tau apa kira-kira? Yunani Apa itu? Yang antum tau itu Yang antum tau itu Bagus Oke, oke, oke. Kalau antum lihat, itu kan peradaban ilmunya ya. Ada peradaban yang mitologisnya, seperti tadi itu, keyakinan dewa-dewa. Ada juga peradaban ilmunya. Peradaban itu punya dua sisi biasanya. Ada peradaban yang basisnya adalah klonik-klonik tadi itu. Kekuasaan dan juga pengetahuan. Peradaban Yunani punya pengetahuan filsafat. Bukan hanya itu, mereka juga punya sains-sains yang lain. Untuk pertanian, dan juga peternakan, juga makanan, itu mereka punya sains yang lain. Kalau peradaban yang lain, misalnya. Mungkin antum tahu peradaban Cina yang kuno, gimana kira-kira? Bukan hanya perangnya saja. Mereka dinasti apa saja? Antum sempat dengar gitu gak? Hah? Ya banyak. Tapi kan mereka era kekaisarannya berbeda-beda. Dari tahun 2010 Masehi itu, ya hampir seumuran Yunani juga sih. Itu zaman apa namanya? Tahun apa? Itu ada tahun yang... Yang terkenal adalah jina setihan itu tadi ya. Yang dia menetapkan tahun sebagai peringatan Imlek. Makanya Imlek sekarang itu tahun 2000 berapa? Bantu belian gak itu? Imlek tahun 2000 berapa? 2575 Kongzili. Jadi tahunnya Cina itu 2575. Itu sama kayak tahun Hijriah kita. Ya itu sekarang berapa? 1445. Tapi tahunnya Cina itu 2575. Berarti mereka mulai 500 tahun sebelum Masehi. Itu gitu. Jadi Imlek ini, kalau lagi Imlek itu biasanya pada mudik. Jadi tradisi orang mudik itu sebenarnya ngikutin tradisi Imlek sebenarnya. Kalau mau diceritakan. Karena mereka itu punya tradisi berbakti pada orang tua. Jadi kalau merantau, pulang lagi. Mudik. Jadi kita... Ya emang mereka udah campur-campur dengan mitos di zaman dulu. Cuman zaman sekarang ya tetap hanya sekedar budaya aja. Jadi kayak gitu ya. Tahun apa, tahun apa itu... Orang Cina sangat menghormati sekali tahun-tahun itu. Ini waktu apa. Jadi gitu peradaban-peradaban dunia itu. Jadi salah satu peradaban yang besar itu ya kayak Cina itu tadi. Dia punya tahun apa. Kayak peradaban. Kalau kita nih tahun 2024 nih tahun apa ini? Masehi. Ya kan? Tahun Masehi yang menginisiasi siapa? Ya. Dibilang namanya bukan Yunani ya. Tapi Romawi. Itu Romawi. Tahun-tahun itu seperti itu. Nah kita. Jadi kita tahun-tahun Islam. Kalau orang Jawa ada tahunnya juga. Tahun Jawa sekarang tahun berapa ya? Nah ini kita juga masih nyari-nyari nih. Kalau nggak salah masih selisihnya itu nggak terlalu banyak dengan tahun Jawa itu. Jadi ada penanggalan Jawa dan lain sebagainya. Jadi tahun apa namanya? Tahun Hijriah itu udah tidak apa namanya. Mereka punya tahun-tahun sendiri juga. Jadi ada ketika itu terjadi ketika era Islamisasi di Jawa. Jadi mereka bikin tahun sendiri. Nah itu bikin tahun itu. Jadi ada Suro. Makanya ada Grebek Suro. Pernah dengar kan? Grebek Suro kan? Suro itu adalah tahun apa? Apa? Awal tahun Jawa. Nah itu tuh. Suro. Suro itu agak bulannya bulan apa ya kira-kiranya? Ya Asuro gitu ya. Muharom. Satu Muharom. Kita pernah dengar kan satu Muharom kan? Tahun baru Islam tuh. Tapi kalau di tahun Jawa diperingati sebagai apa? Grebek Suro. Mereka punya perhitungan yang sama dengan orang Islam. Maksudnya ya karena penginisiasinya juga orang Islam. Jawa juga gitu. Jadi mereka punya hari. Berapa hari ya gitu. Ada kalender mereka tuh punya kalender bulan juga. Sama dengan kita. Makanya mereka satu tahun punya 350-an hari. Sama dengan kita. Orang Muslim juga gitu. Sehingga kita dengan Masehi itu kan geser-geser. 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 Gesernya 10 harian. Sampai 15 harian. Ya kan? Nah jadi gitu tuh peradaban-peradaban itu. Dan peradaban kuno itu punya pengaruh besar. Pada kita. Contohnya apa ya? Contohnya kehidupan sehari-hari. Ada pasar. Ya kan? Apa nama pasar-pasar di Monorogo? Pasar Legi. Kenapa namanya Pasar Legi? Ya kan memang Pasarannya ketika Legi. Hari apa? Nah itu nanti tinggal dipikir hari apa Leginya. Itu biasanya rame. Kalau pasar hewan itu biasanya harinya apa? Kita lihat. Kalau Legi biasanya gitu. Pasar hewan itu Legi sama apa ya? Cuma keliwon apa ya? Saya nggak tahu lah. Nah itu pasar hewan misalnya tuh. Tentu kan kalau jalan keluar pas hari apa. Kalau ada hewan-hewan lewat berarti itu Legi kalau nggak apa gitu. Ada dua kadang-kadang gitu. Sama juga dengan Pasar Pond. Nah ada Pasar Pond. Itu nama-nama pasar. Dan nama itu sudah ada sejak lama. Kalau ditanya siapa penemunya orang nggak bilang. Oh itu kesepakatan publik kan gitu kan. Oh ini kita pasaran ketika hari Pond. Udah pada kesana. Ya itu identitas Indonesia itu apa? Pasar-pasar. Ya kan? Pedagang-pedagang, bambah gitu dan lain sebagainya. Mereka kan nggak punya WA. Tapi kan mereka tahu kalender itu. Mereka kesana kan gitu. Ketika pasaran itu tadi. Jadi peradaban itu nggak terbatas ya? Cina. Kalau Jepang kuno, Antum tahu nggak kira-kira apa? Terus siapa itu? Dinas Timing itu Cino, Mas. Jepang itu nggak pakai dinasti. Tapi pakai Shogun. Namanya pakai Shogun. Shogun Tokugawa. Era Tokugawa. Shogun Meji. Nah itu gitu. Bukan itu. Kita ini kadang-kadang ketika bicara sejarah ini agak ngadet. Seluruh Antum perlu baca-baca sejarah. Kalau Antum nggak suka baca, nonton video Youtubenya aja banyak gitu. era-era apa Meji. Cari aja history of Meji Restoration. Banyak sekali. Kalau pada era itu, peradaban di Amerika itu peradaban apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kenapa kok Amerika disebut benua baru? kan gitu kan? Gimana, Danan? Jadi, Amerika zaman dulu tuh penduduk aslinya adalah orang Indian. Orang Indian itu ya anggap lah kayak orang Arab yang punya suku-suku. bukan kondisi hitam. Indian itu lebih ke sawah matang. Jadi, kalau diistilahkan itu adalah Hispanic. Hispanic itu orangnya kayak Eropa. Cuman dia kulitnya sawah matang. Sama kayak kita. Kita Indonesia ini kalau dibilang termasuk Asia. Ya betul, termasuk Asia. Cuman bukan Asia utara yang putih-putih kayak Jepang, Sina. Enggak. Ya kan? Kita sudah Asia yang agak gosong-gosong karena keraka atau istiwa. Sini ada yang kayak gini, ada yang kayak gitu. Nah, itu gitu. Ada yang Kaukasoid. Ras Eropa itu adalah Kaukasoid. Kenapa? Karena mereka berawal dari pegunungan Kaukasus. Yang dingin itu. Jadi, mereka itu bule-bule itu tadi. Bermata biru. Arab. Nah, itu lain lagi Arab. Afrika. Itu lain lagi. Suku-suku. Viking itu. Nordik itu juga termasuk suku dari Kaukasoid. Saya juga masih membayangkan ini gimana yang kira-kira Nabi Adam itu zaman dulu. Mungkin anak-anaknya ada yang ke gunung sana, ada yang ke pantai, ada yang gosong. Ada yang apa, ada yang ini. Ini membuat ras-ras itu. Selain itu, ras itu bisa terjadi demikian. Karena apa? Faktor makanan. Faktor makanan. Dan faktor keturunan juga. Faktor makanan, keturunan, itu seperti itu. Terus juga cuaca. Sehingga, kok manusia kan dari Nabi Adam. Kok sekarang rasnya banyak sekali? Nah, itu karena faktor cuaca dan lingkungan. Dan juga makanan. Orang-orang Asia yang kayak kita ini kecil-kecil. Makannya beras ya. Kayak ayam. Beras itu sebenarnya makanan ungas ya. Kayak biji-bijian gitu. Kalau ras-ras yang kayak Eropa, kan gitu kan. Nah, roti. Iya. Dia ininya lebih banyak. Apa namanya? kandungan apa ya? Kisahnya itu ya. Besar besinya, besar kapurnya, dan lain-lain banyak. Cuman ya kalau kita makan itu bakrut kita kan. Nah, kita beli gandum satu kilo berapa ya kan gitu kan. Nah, beras hanya satu kilo sekian aja karena nggak kebeli kan gitu kan. Nah, itu makanya kita faktor. Iya, ada banyak faktor. Dan beras itu dia berasal dari mana? Ada yang tahu nggak beras berasal dari mana? Nah, dari Cina. Iya, dari awalnya emang dari Cina. Beras-beras itu. Kalau gitu, orang di Nusantara makan apa kira-kira saatnya? Itu perayaan menarik. Nah, itu dia. Saya juga nggak bisa menebak secara pasti. Tapi emang beras-beras itu datang dari padi itu datang dari Cina. Katanya sudah lama. Era Hindu-Buddha itu sudah ada. Sudah ada gitu ya. India pun juga punya beras. Cuman dia berasnya agak gede. nasi biryani kan gitu kan? Beras mati. Nah, itu kita cerita gitu loh. Kita tuh cerita kayak gini. Peradaban-peradaban itu yang besar-besar, yang kuno-kuno itu banyak. Cina, apalagi itu. Jadi ya, Mesir, Yunani, apalagi itu. Nordik tadi itu. Area Nordik tadi itu. India itu juga termasuk Uno. India. Orang India ini kalau dibilang mirip Arab. Mirip-mirip Arab. Trend makanannya pun juga mirip. Tapi mereka punya beras. Nah, kayak gitu tuh. Dan nasi kebuli lah. Itu kebuli-kebuli itu area Pakistanan dan lain sebagainya. Ada berasnya. Kalau orang Arab murni, dia nggak beras. Tapi ya mah, gandum. Al-Qodit. Roti ya. Gandum. Al-Hintoh. Nah, itu tuh kayak gitu. Mesir juga gitu. Jadi punya fisik-fisik yang besar. Kayak gitu. Itu yang kita bicarakan pada era peradaban lambang. Nah, ada lagi satu peradaban lagi yang akan tuh melewatkan. Apa kira-kira? Persia. Persia ini mirip-mirip Arab juga, tapi dia sebagai kikal bakal Asia-Asia yang agak kecil. Jadi dia misalnya Asia kita nih, ini agak kecil. Kita makin ke barat sana itu makin besar-besar orangnya. Kayak di Afrika itu makin besar-besar lagi. Dan saya menduga bahwa kenapa Afrika itu apa ya istilahnya itu dibiarkan dan dibuat terjajah. Karena mereka kalau bagi orang barat ya mereka saingannya aras yang kaukasoid itu. Yang kulit putih itu. Kenapa? Fisik mereka kuat. Sama-sama kuat kan? Kalau mereka pintar, wah ini masalah besar bagi orang kulit putih. Fisik mereka kuat. Jelas lebih kuat daripada kita. Kita lalu lari sama Mubarok yang kita keringgalan di belakang. Itu maksud saya. Itu hampir sama dengan ras-ras yang suku-suku yang di Papua. Suku Afro. Kalau di Papua itu Afro. Sama dengan Afrika juga mirip. Mereka punya kelebihan masing-masing karena tempat kehidupan mereka. Kalau jalan kaki itu kuat-kuat. Ini Mubarok kalau mau jalan kaki saya mau diun kuat dia mungkin. Kalau kita segodan isi dan kuliah. Kengebel aja ada yang tumbang nggak kemarin, Bayu? Kengebel kemarin ada yang ini nggak di tengah jalan? Ada? Biasalah itu. Mungkin orangnya belum makan atau apa sebabnya. Jadi itu maksud saya. Jadi saya mau ceritakan bahwa itu berpengaruh pada perbedaan kultur dan budaya dan lain sebagainya. Kelihatannya tadi sudah komat mari kita break sebentar untuk kita lanjut lagi di sini. Kita dari cerita-cerita tentang peradaban lama itu ada dampaknya untuk kita ringkas seperti apa? Maka teman-teman ini opsinya kan kemarin sudah punya judul masing-masing. Judul-judul itulah yang Antum mestinya jadikan apa ya silahnya itu jadikan ini lah jadikan sarana untuk serius. Berujukan aja. Antum ya bisa merujuk ke buku itu tapi juga bisa apa namanya ya jurnal dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sarankan referensi yang saya nilai itu yang berbahasa Arab atau Inggris. Yang saya nilai banyak. Tolong teman-teman buka kitab-kitab kareh atau apa. History dan lain sebagainya. Itu kayak gitu. Apalagi tentang sejarah ilmunya. Ini banyak sejarah ilmu. Kalau Antum bingung tanyakan di grup. Itu cara yang paling gampang itu gitu. Terus juga untuk pertemuan minggu depan itu paling enggak ringkasannya sudah mencapai seribu kata ya. Ringkasannya seribu kata habis itu pertemuan ketujuh itu seribu lima ratus kata terus ketika UTS Antum setor seribu lima ratus kata itu. Ya. Seribu lima ratus kata untuk ringkasan. Ya. Lebih banyak lebih baik. Jadi ya. Kalau Antum ngerasa dari kemarin masih bolong-bolong ya kan saya sarankan untuk store lebih banyak. Gitu. Ya. Terus juga nanti UTS juga seribu lima ratus dan juga PPT. Ya. Saya sarankan dari sekarang PPT-nya dibuat. Ya. Supaya saya juga misalnya nih punya musa nih. templatenya gimana ya akan saya nilai. Kan gitu kan. Templatenya gimana saya nilai. Amar. Ini wah seringkasan singkat Sejarah Sains dan Teknologi ini judulnya panjang sekali. Antum judulnya apa? Sejarah dan agama. Kayak gitu aja. Judulnya kayak gitu. Sains dan Teknologi dalam Sejarah Islam. Ini kalau Antum bingung templatenya apa pakai aja template Unida. ya kan. Boleh-boleh. Antum boleh pakai template Unida boleh. Tinggal nanti Antum mainkan dimananya. Kata mainkan ini mainkan misalnya apa ya. Sebenarnya sudah banyak sih kalau kayak ini nih ini Unida. Ini kan banyak sekali ya. Atau yang non-Unida juga boleh. tapi yang jelas kalau presentasi kayak gitu harus ada gambarnya. Gambar. Terus tulisan tuh kayak gini nih. Ada gambar, ada penjelasan. Jadi jangan ngambang aja. Jangan nanya tulisan. Paling bagus kalau ada grafik-grafik seperti ini. Analisis-analisis seperti ini. Ini bagus. Ini sangat bagus sekali untuk Antum apa namanya jadikan sarana untuk mengisi PowerPoint. nanti Antum bikin grafik kayak gini nih. Bikin apa namanya diagram. Bukan diagram ya. Ya grafik juga. Ini bagaimana hubungannya antara ini. Antum mendesain grafik seperti ini. Boleh. Ini di web ya. Eh, pada nggak ada ya. Nanti saya share juga rekamannya nih ya. Jadi itu ya. Untuk PowerPoint saya mengutamakan apa? Kreativitas Antum dalam membuat apa? Memilih gambar atau juga mendesain hubungan-hubungan antara peradaban itu. Ya kan? Atau posisi ilmu Islam di mana dan lain sebagainya. Itu kita bisa menuliskan itu dalam bentuk grafik dan diagram yang bagus. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai ending. Tinggal nanti Antum nyelesaikan. Diselesaikan lagi. Dan apapun itu kalau misalnya bingung atau apa ditanyakan ke grup. Oh iya jangan lupa kita tanggal 1 Juni akan ada acara apa? Zoom dengan Wali Santri Antum. Maka silahkan kabari orang tuanya. Itu setahu saya tanggal merah. Tanggal merah. Satu tanggal merah. Terus juga acaranya habis bisa. Jadi santelah. Di luar 1 Juni. Juni itu tanggalnya tidak ada yang merah. Hitam semua. Termasuk kan juga saya. Tidak sama. Emang kalau saya Jum'an istirahat sama saja tidak bisa. Jadi kita kayak gitu ya. Kita tuh kalau mau masuk surga itu kayak gitu. Memang sibuk. Sibuk itu capek. Ya apa enggak? Tapi gara-gara sibuk dan capek itu jadi enggak maksiat kan? Nah bagus. Ada bagusnya. Iya kan? Nanti kegiatan habis ini kacau nih. Ini makan juga masih tobur habis ini kan? Dan lain sebagainya. Tapi gara-gara ada kesibukan yang kayak gitu itu Antum jadi maksiat enggak? Enggak. Nah itu. Udah selesai itu. Itu yang mestinya kita pikirkan. Kalau kosong nah ini dia. Jadi masalah nih mulai-mulai. Kreativitasnya meningkat ini. Itu saja dari saya. Kita nikmati kesibukan ini. Kita nikmati kesibukan ini dan juga kita syukuri kesibukan ini. Banyak di luar sana orang bingung nyari kerjaan. Kita di sini kerjaan banyak banget sampai dibagi-bagi. kan gitu kan? Untuk Zoom besok apa namanya? Terima kasih.